bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ikhwan ini vila ini dia sensor vvti dari CRV 2000 cc tahun 2009 generasi ketiga ini trouble-nya sudah bocor ya ikhwan jadi dari packing-packing ini sudah keluar jadi Insyaallah akan ganti ini tiga o-ring dan satu packing-nya ikhwan posisinya di sini Alvan untuk pembukaannya tadi tidak sempat tunggu video kan posisinya di sini di belakang tutup oli pemasukan oli ikhwan menggunakan baut 10 Hai insyaallah pembongkaran dan pemasangannya juga sangat gampang karena posisinya juga tidak sulit ini partnya ikhwan ini part original tiga buah o-ringnya dan satu silnya Hai sekitar tiga tahun yang lalu anak sudah ganti juga tapi tanpa silikwan tanpa o-ring hanya ganti sil aja tetap kendalanya karena kebocoran jadi oli mesin sudah keluar dan merembes dari pinggir-pinggir sensor VVTi ini ya ikhwanifillah Masyaallah nih pakingnya Oh ya ini anak lagi posisi penggantian di daerah Padang di bengker Gloria Motor Gloria Motor Masyaallah Hai ownernya Om Dery Septi Adi Hai insyaallah jika antem sudah berkunjung ke sini susah untuk melupakannya ikhwan dan teknisi ini teknisi handalnya seperti Renault dan ada Ivan tapi bukan Ivan gunawannya ini sohib-sohib anak semua nih yang lagi di handle Hai saudara Ivan Hai ini yang baru Hai nih ori juga ikhwan dan yang untuk penggantian yang sebelumnya anak tidak pakai orinya Hai dan dari Hai paifan ini dia ada trik sendiri dia kasih sedikit tipis sekali tribun silen silen tribun yang abu-abu Hai katanya untuk Hai melebih awetkan aja untuk menambah Hai umur dari sil sendiri dan dari logikanya juga cukup masuk Hai karena jika silen sudah terpasang dan ngepres walaupun silennya sudah gepeng keras tetap silennya masih ada nempel Hai karena sebelum anak penggantian yang ini penggantian yang kedua penggantian yang pertama Hai itu hanya kebocoran cuman bagian bawahnya saja satu titik dan untuk yang bocoran yang kali ini Hai sudah sangat besar ya ikhwan jadi di sekeliling sensor vitiya itu sudah ada rembasan noli Hai jadi anak pikir juga karena tadinya tidak anak kasih silen langsung pasang plug and play Hai dan dari Pak Ivan sendiri dia dibersihkan semua orangnya diganti baru Hai jadi orang sensornya diganti dan pakingnya diganti Hai ini sedang melakukan pemasangan o-ring jadi o-ringnya ada tiga buah satu kecil dua besar Hai dan antum jangan terbalik juga untuk pemasangannya Hai karena akan berkebut 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 fatal tidak terbacanya Hai signal karena kebocoran tapi untuk bagian o-ring tidak digasih silennya ikhwan karena sangat riskan Hai masuk ke dalam Hai ke dalam bagian sensor yang akan menghambat atau menyumbat jadi memang untuk CRV 2000 cc gen ketiga Hai sering Hai kendalanya sering Hai ada kebocoran dari sensor viti-nya Hai dikarenakan Hai posisinya di belakang juga sangat panas sehwan Hai dan faktor umur juga Hai hamdulillah sekitar tiga tahun hampir empat tahun anda pakai yang KW ini baru ganti lagi Hai Hai tapi sebelumnya tidak sempat untuk memvideokan sebelum penggantian timing bell di videonya sebelumnya bisa lihat Hai ini sudah masuk sensornya o-ring sudah terpasang Hai tinggal pengencangan hai 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 efek dari kebocoran ini yang narasakan tidak ada pengaruh ke mesin Hai 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 hanya Hai Hai ada sedikit kekurangan tenaga Hai dan Hai olinya banyak berkurang ikon Hai Hai botnya juga harus kencang sekali Hai ya dari paifanya dia kasih tipis sekali untuk silannya dan dipakainya juga bukan semua si lewan hanya kelilingnya saja hanya lingkar luar untuk bagian dalam tidak digunakan Hai hanya menggunakan bagian luarnya saja dan harus sangat bersih dan hati-hati Jangan sampai menghambat karena disitu juga ada saringan di ore di silnya itu ada saringan ini fungsinya untuk sensor oli Hai Hai Ya ikon nifilah Hai tidak tinggal dipasangkan Hai posisinya di bagian belakang Hai menggunakan Hai walt 10 dan soket Hai dan ini Tidak dicabut aki juga Tidak ada trouble ya Tidak ada masalah Dan juga karena bengkel ini lengkap Jadi juga tidak sangat khawatirkan Untuk pembersihan Throttle body atau Sensor-sensor lainnya Tetap dia akan di Reset ulang Barakallofik Wassalamualaikum